Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali kita akan membahas masalah e-cloud ya kalau iphone itu kita bisa menyimpang atau mencedangkan foto atau file lain di e-cloud e-cloud bagaimana caranya kalau misalnya kita misalnya membutuhkan e-cloud tersebut atau kita sudah hapus misalnya foto kita mau kembalikan atau restore kembali ke iphone kalian bagaimana caranya setelah itu di channel ini pastikan dulu kalau e-cloud anda itu aktif ya caranya itu kalian masuk di pengaturan kemudian masuk di cloud ya kemudian masuk di cloud ini pastikan semua ini foto dan lain sebagainya tercadangkan ya aktif ya jadi kita bisa merestore kembali atau mengembalikannya ke iphone caranya tinggal masuk lagi di safari kemudian tinggal masuk kalian ketik icloud ya .com alamatnya kemudian tinggal masukkan ip kalian sama passwordnya kalau sudah masuk dia akan masuk untuk minta izin kalian izinkan kemudian masukkan kodenya 685 688 685 ya kemudian anda tinggal percayai kemudian loading ya kita tunggu masuk ke e-cloud kalian ya tinggal kalian bisa foto kalian bisa e-cloud drive kalian bisa cari iphone kalian di menu ini kemudian yang tersimpan yang tersimpan itu adalah catatan pengingat email foto kalau kita mau lihat pengaturan akun kalian ya kalian bisa lihat apa-apa sih yang anda cadangkan ya ternyata saya cadangkan itu hanya merupakan cadangan iphone saya kayak kontak apa dan sebagainya kemudian dokumen kemudian surat ya yang lain tidak ada makanya foto saya tidak ada juga saya simpan ya caranya cukup gampang tinggal kalian masuk di foto kalian tinggal tunggu nanti muncul foto-foto kalian tinggal nanti restore ya karena saya tidak ada foto jadi tinggal kalian tinggal muncul fotonya kalian tinggal pilih foto kalian kemudian kalian tinggal restore kalian tekan untuk kembalikan ke e-phone ya catatan pun ini dokumen tidak ada saya simpan ya saya tidak aktifkan memang untuk cadangan e-cloudnya kalau memang anda ingin karena ini cadangan e-cloud di iphone itu hanya 5GB kalau mau cadangan lebih besar itu kalian menggunakan google foto dia bisa sampai free 15GB jadi cukup banyak ya kalian bisa simpan foto atau video di google foto ya secaranya saya sudah bahas di channel saya kalian cari aja kata kuncinya untuk google foto kalian bisa dapat untuk caranya oke cukup sekian untuk video kali ini ini hanya beberapa tips sederhana yang kalian bisa coba untuk kalau memang anda ingin mengelihkan foto yang telah terhapus tapi tercedangkan di e-cloud kalian jadi kalian bisa kembalikan oke cukup sekian untuk video kali ini ya jika memang ada suka atau bermanfaat silahkan anda like share ke teman anda video sosok anda jika anda belum subscribe silahkan anda subscribe di episode ini ya nanti sampai di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati